Penetapan Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung sebagai tersangka kasus ruda paksa mahasiswi menjadi polemik. Agus Buntung yang merupakan penyandang disabilitas ini diduga menjadi pelaku ruda paksa seorang mahasiswi di Homestay Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus tidak ditahan karena alasan kooperatif dalam memberikan keterangan. Ia berstatus tahanan kota. Curhatan Agus Buntung terkait penetapannya jadi tersangka pun sempat viral di media sosial. Agus Buntung bahkan secara terbuka meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto. Rupanya, ada perbedaan antara pengakuan Agus Buntung dan mahasiswi korban ruda paksa. Agus Buntung mengaku bahwa dirinya merupakan orang yang dijebak. Awalnya, dia meminta bantuan kepada seorang perempuan untuk diantarkan ke kampus. Agus. Namun ternyata dia berhenti di salah satu Homestay di kota Mataram. Jadi pada intinya itu saya benar-benar kaget dan shock. Tiba-tiba dijadikan tersangka. Ujarnya Minggu. Tanggal 1 Desember tahun 2024. Agus mengaku hanya mengikuti saja keinginan dari si perempuan. Saya ceritain setelah saya sampai Homestay itu. Dia yang bayar. Dia yang buka pintu. Terus tiba-tiba dia yang bukain baju dan celana saya. Bebernya. Warga kecamatan Selaparang. Kota Mataram ini pun mulai curiga ketika perempuan itu mulai menghubungi temannya. Tapi yang membuat saya tahu kasus ini jebakan pas dia nelpon seseorang. Di situ saya nggak berani mau ngomong apa. Saya merasa ini jebakan. Karena ini kesana kemari saya dituduh. Terangnya. Saya dituduh melakukan kekerasan seksual. Coba dipikirkan bagaimana saya melakukan kekerasan seksual sedangkan bapak ibu lihat sendiri. Nggak punya tangan. Didorong aja saya. Atau jangan diantar saya. Atau ditinggal aja saya. Sambungnya. Agus mengaku tidak mendapat ancaman dari perempuan yang disebut sebagai korban. Dia takut melakukan perlawanan karena posisinya dalam keadaan tidak berbusana. Nggak ada diancam sama perempuan secara fisik. Saya diam saja selama di dalam homestay. Saya takut buat teriak karena sudah telanjang. Saya yang malu kalau saya teriak. Katanya. Sedangkan. Mahasiswi korban kekerasan seksual pria di Fabel. Mengungkapkan perbuatan tersangka. Iwayan Agus Suartama. 21. Kepada dirinya. Melalui pendampingnya. Adela Tifa Fitri. Korban mengungkapkan. Pelaku dan korban merupakan dua orang yang sebelumnya tidak pernah saling bertemu. Jadi benar-benar. Baru pertama kali. Bertemu di Taman Udayana. Si korban sedang nongkrong-nongkrong mencari udara segar. Tiba-tiba dihampiri si pelaku ini. Tutur Ade. Pada tribun lombok via telepon. Minggu. Tanggal 1 Desember tahun 2024. Ia menuturkan. Pada saat awal bertemu semua berjalan normal. Tersangka mengajak si korban berkenalan dan mengajak ngobrol. Kemudian menanyakan tentang identitas korban. Tapi kemudian ada satu momen. Dimana si pelaku ini dengan sengaja mengarahkan korban agar melihat ke satu arah. Ke arah utara dari tempat duduk korban. Dimana di arah utara itu ternyata ada sepasang kekasih yang sedang melakukan aktivitas seksual. Tutur Ade. Dari komunitas senyumpuan yang mendampingi korban. Tersangka dengan sengaja menunjukkan sepasang kekasih sedang melakukan aktivitas seksual di ruang publik. Taman Udayana. Sehingga korban menjadi kaget. Akhirnya korban ketakutan dan dia menangis. Nangisnya korban itu kemudian dijadikan sebagai cara si pelaku untuk membawa korban berpindah tempat. Jadi yang awalnya ngobrol di bagian depan. Jogging track. Di pinggir jalan banget. Akhirnya diajak pindah ke belakang yang sepi tidak ada orang. Tidak ada CCTV. Tuturnya. Artinya. Tersangka saat ini mengulik personal si korban. Baru kemudian si korban mulai merasa sedang dicari tahu kelemahannya dan sedikit teritimidasi. Tersangka rupanya sudah tahu banyak tentang hubungan dirinya dengan mantan-mantannya. Sampai akhirnya si pelaku. Tersangka. Bilang ke korban. Kamu harus mensucikan diri dari dosa-dosamu di masa lalu dengan cara kamu harus mandi bersih. Ungkap ade. Dari pengakuan korban. Korban saat itu sempat menolak untuk melakukan ajakan mandi bersih. Tetapi tersangka. Pria difabel mengancam korban. Dia akan menyebarkan aib korban kepada semua orang. Dia. Tersangka. Bilang. Kamu itu sudah terikat sekarang sama saya. Saya sudah tahu segala hal tentang kamu. Saya akan laporkan semua itu ke orang tuamu. Ungkapnya. Korban saat itu dalam kondisi tidak stabil pikirannya tambah ketakutan. Sehingga korban terpaksa mengikuti permintaan pelaku. Akhirnya korban yang sedang dalam kondisi banyak pikiran merasa ketakutan dengan ancaman pelaku. Akhirnya mengiakan ajak pelaku dibawa ke homestay dengan dalih untuk membersihkan diri. Ungkapnya.